Anggota ke-6, Jikalahari, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang plenor 4, dapat dosen Anggota ke-6, pada tanggal 24 Maret 2013, memutuskan menetapkan Dewan Pertimbangan dan KODT, Jikalahari, yang terdiri dari Aldo, Riko Kuryawan, Bambang Aswandi, Amriyasi, Alimah Muda, Alimah Muda, ditetapkan di Pekan Baru pada tanggal 24 Maret 2013, waktu 21.45. Pada Rapadil dengan Janes, saya dan menurut saya tidak menurut sebenarnya, bahwa yang kita inginkan adalah bagaimana menjalankan manfaat, baik itu visi, visi, dan program kerja yang kita dipercayakan, yang menurut saya kepada hari ini, akan kita jalankan dengan baik. Dan yang kelas, kita akan coba komit dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya, dan kita akan memiksa bahwa menguruskan apa yang sudah di pembelajaran-pembelajaran yang kita dapat oleh pengurus-pengurus sebelumnya, dan yang jelas, kita akan menjalankan ini dengan baik, benar, dan judul. Terima kasih. 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 Ini adalah salah satu untuk proses demokrasi yang ada di Jikalhani, setiap tahun, dua tahun sekali kita melakukan prestasi demokrasi untuk melakukan suksesi pemilihan jika kita mencoba untuk bagaimana sistem demokrasi itu bisa dijalankan dengan baik dan yang akan kita lakukan itu tidak sempas dari sil kesepakatan raba dan mandat yang diberikan oleh rasa ini kepada pengurus jika Pilih kepada saya dan Pilih Sopatina untuk menjalankan semua mandat yang diberikan oleh rapat pembesaran bertatung. Yang jelas kita tidak akan memutuskan apa yang sudah dilakukan pada prudis sebelumnya, kita akan tetap melakukan misalnya beberapa pembelajaran terbaik dari bagaimana memperbaiki menegumen tata keluarga di sana, Bagaimana kita bisa menerapkan praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan oleh aktivitas dari dulu sebelumnya, baik itu terkait dengan masyarakat Soprawa, masyarakat Dosan, Dan juga mungkin kita juga akan salah satu contoh pengelolaan yang mungkin kita akan perbuangkan yang terjadi di dosan bagaimana masyarakat memulai kawasan, Mungkin juga bagaimana mendorong lagi hutan desa semakin banyak di Provinsi Riau. Pembelajaran dan proses pengurusan sebelumnya ini akan semakin kita dorong sehingga harapan kita ada perubahan tata keluarga hutan di Riau. Kita akan memutuskan semua apa yang telah kita lakukan terkait kejahatan hutan di Riau, terkait SP3, perubahan hutan, Bukan hanya melibatkan aktor-aktor daerah, tetapi ini juga harus menyentuh pelaku utama, penikmat utama. Misalnya bagaimana pemenikmat utama pusat itu juga bisa bertanggung jawab terhadap segala kusatan hutan yang ada di Riau.